Seorang Perdana Menteri Perempuan Pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi action Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita Urusan kunfaya kun adalah urusan yang maha kuasa, urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana, dimulai dari mindset kita sendiri Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal satu jus, atau satu hari minimal satu halaman Al-Quran Terbiasa menjadi habits, menjadi karakter, kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah, mereka sudah terbiasa dengan itu Jangan salahkan mereka yang dari kecil, terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa demonetize Di uangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang Alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur Pertanyaannya selama ini, mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap? Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan kesana? Terima kasih telah menonton!